Intro Wow Bening-bening ya, cantik-cantik ya mukanya ya Iya, kamu kalau misalkan mau kumpul sama mereka kayaknya gak bisa Iya, karena kalau cantik lah, kelasnya beda Kalau mereka tahun 20-an, aku tahun 1800-an gayanya Sebelum Asehi dong Sebelum Asehi Lu di Lusaurus dong ya gitu Tapi seru sih kalau punya teman-teman yang satu visi, satu hore-hore, satu geng juga Bisa asik-asikan bareng, itu lebih enak sih sebenernya Karena memang hidup itu kita butuh teman Apalagi kalau temannya seperti Mahadewi Ada ini nyetek lainnya Apa tuh? Komunitas apa? Mahadewi Mahadewi Nah gitu loh mereka itu ya, padahal 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 Kompak cantiknya, kompak juga nyinyir mungkin enggak ya Enggak dong Ngegosip? Enggak juga dong Arisan? Iya Nah Mereka itu bebas julis sama bebas gibah gitu loh Yang julis sama gibah cuma kita berdua-dua di studio Setuju banget Itu dia Karena saya Miss Nyinyir dan Miss Tura Eh, Mr. Tura Eh, kita ngobrol yang lain yuk gini nih Apa tuh? Kalau saya itu masalahnya kan memang selain masalahnya kebanyakan duit ya Saya tuh punya masalah ini, komedo Jadi komedo Kembanyakan komedo ya Bapak Bersa? Nih, di hidung saya, itu kalau ini ya Kalau misalkan tangannya kayak disret gini Wow Itu grenjel-grenjel gitu loh Grenjel-grenjelnya kerasa ya Jadi kayak polisi tidur ya Ada di hidung anda Terus sama di daerah T Nah, itu kan kerasa kayak gitu Kayaknya semua orang deh Ryo Kan saya juga ini cuma karena ketutupan makeup aja Karena kalau ngomongin soal komedo itu ya Udah hilang ketika di facial Muncul lagi, apalagi kalau misalnya lagi PMS Betul Nah, kan lagi stres-stresnya Lagi sering-seringnya mengkonsumsi makanan yang berlemak Gorengan, coklat Susah loh untuk ngilangin yang namanya komedo Sudah banyak perawatan yang digunakan Mulai dari masker lah Terus di laser lah Terus di sedot-sedot Ada kan ya caranya supaya hilang komedo Tapi tetap aja nggak bisa hilang Itu dia Nah, masalahnya adalah Bagaimana kalau misalkan kita ini menghilangkan dengan cara yang alami Tidak mahal, tidak usah laser-laseran, tidak usah ke dokter yang untuk suntik-suntikan Saya tahu Apa? Ilangin sekalian hidungnya Karena kan komedo cuma ada di hidung Terus saya nafasnya pakai apa? Pakai insang gitu Lu kira ikan Ini ada cara ternyata arang Selain bisa bikin buat nasi goreng ke diri Dan sate Dan sate Nasi goreng ke diri sama sate ke diri ya Itu kalau pakai arang itu lebih nikmat Aduh laper Tapi ternyata arang ini kalau kita haluskan Tapi arangnya khusus ya? Bukan arang sembarangan ya Bukan arang dari tempat sate ya Itu kalau dibuat gini-gini itu buat nge-scrub Hitam dong Oh, itu bisa ngilang komedo Oh iya? Ya Charcoal, black charcoal Makanya kan ada sabun-sabun yang merek-merek sebelah itu Dia tuh mengandung-kandungan black charcoal Oh, charcoal ya Charcoal Jadi orang ya Nah, kira-kira nih arang atau black charcoal ini Bisa nggak sih? Se-efektif apa untuk yang namanya menghilangkan komedo di wajah kita Langsung aja kita simak ini dia informasinya untuk Anda Agar tidak menjadi jerawat Komedo harus dibasmi tuntas Nah, hal ini merupakan salah satu momo setiap orang untuk kulit wajah Untuk mengatasi permasalahan tersebut Khususnya para kaum hawa Melakukan treatment facial yang dirasa ampuh menghilangkan komedo Menarik yang cantik wajib tahu Di Surabaya ada perawatan facial dengan bahan yang berbeda Yakni dengan menggunakan charcoal atau arang aktif Lewat treatment facial detros black charcoal ini pun Dipercaya mampu menjadi daya cara efektif Menghilangkan komedo Serta berfungsi lain Untuk mencerahkan kulit wajah Dikatakan oleh Dr. Leni Kumalasari Direktur MD Klinik Jika perawatan wajah kini memang menjadi suatu gaya hidup Agar wajah tetap segar dan menjaga penampilan Dengan cara facial pun Dilakukan secara rutin akan membuat wajah lebih bersih Untuk proses tahapan treatment pertama Dilakukan cleansing atau pembersihan wajah Kemudian penguapan agar pori-pori membuka Lalu dengan enzim untuk melunakan komedo Dilanjutkan dengan proses testrasi pengambilan komedo Dan terakhir dimasker Menggunakan masker arang agar hasilnya maksimal Jadi kita lihat lagi dari kegunaan daripada karkul atau arang Karkul sendiri itu bisa berfungsi sebagai antibakteri Yang pertama itu Yang nomor dua dia bisa berfungsi sebagai absorber Atau dia bisa berfungsi sebagai untuk pengikat daripada racun Atau dari debu-debu dan senyawa-senyawa kimia lainnya Arang aktif ini sendiri terbuat dari kayu, bambu, kulit gandum, dan batok kelapa yang dihaluskan Dipanaskan dan dioksidasi Bagi tubuh, arang aktif ini punya efek penyerapan reaksi unsur seperti nutrisi, bahan kimia, dan toksin Yang mengendap dan melebur ke dalam aliran darah Fungsi ini pun juga efektif pada kulit Dimana arang aktif mampu menarik bakteri, racun, bahan kimia, kotoran, dan partikel mikro lainnya di permukaan kulit Selain itu, arang pun mampu membuat efek relaksasi atau menenangkan bagi si pemakai Bisa ada efek mengencangkan Karena kita selain bahan-bahan kargol, kita juga memasukkan bahan-bahan kemikal lainnya tentunya Dimana itu juga bisa berfungsi untuk peremajaan kulit atau menenangkan Pada facial kargol ini, pemakai terbanyak adalah pada usia di bawah 40 tahun Karena fungsi utama daripada kargol ini adalah dia sebagai antibakteri Jadi kebanyakan adalah pasien-pasien yang dia memiliki komedo yang banyak maupun dari jerawat yang banyak Banyak menggunakan ini Akan tetapi ada beberapa juga yang karena dia memiliki Ini masanya lebih cerah atau memiliki flag itu juga bisa menggunakan pakai bahan ini Nah cantik bagi kamu yang memiliki masalah komedo maupun jerawat Sangatlah cocok menggunakan treatment tersebut Ada pun pemakainnya dikatakan Dr. Leni Jika rata-rata usia 40 tahun ke bawah Karena di usia tersebut banyak mengalami masalah ini Dan disarankan untuk treatment dilakukan tiap 1 atau 2 bulan sekali Halo, saya Dr. Leni Saksikan update cantik hanya di SPO TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!